Halo teman-teman, salam dan selamat datang di Sikit Art. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya bisa selalu menyajikan hal-hal yang mungkin belum pernah kamu lihat. Resistor atau disebut juga dengan hambatan. Ialah salah satu komponen elektronika yang punya nilai hambatan tertentu, di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir. Resistor memiliki dua buah kaki, di mana masing-masing kaki tidak memiliki polaritas atau kutub, sehingga pemasangannya tidak akan bermasalah apabila terbalik. Resistor memiliki satuan, yaitu ohm. Resistor memiliki nilai. Untuk mengetahui nilai, kita dapat melihat dari gelang-gelang yang terdapat pada resistor, atau dengan mengukur menggunakan multitester. Jika kita ingin mengetahui nilai resistor melalui gelang-gelang yang terdapat pada resistor, kita dapat melihat. Lalu menghitung nilai hambatan dari resistor ini. Resistor terbuat dari bahan film karbon, ialah resistor yang paling sering kita temui. Untuk mengetahui apa isi resistor itu, mari kita lihat sama-sama dengan membukanya. Dengan menghancurkannya, kita lihat apa isi resistor itu. Dan terlihat dari dalam, ternyata ada sebuah bahan yang berwarna putih. Ini adalah bahan karbon, yang di luarnya dilapisi dengan bahan pelindung berupa film. Film pada bagian luar resistor sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya pengaruh eksternal terhadap karakteristik dari resistor jenis ini. Jika kita hilangkan karbonnya, maka terlihat ini adalah pembungkus dari resistor itu. Pembungkus yang digunakan sebagai tempat karbon. Dan inilah resistor, salah satu komponen elektronika yang dapat diintegrasikan ke dalam papan sirkuit cetak, bahkan sirkuit terpadu. Ukuran dan letak kaki tergantung pada desain sirkuit. Kebutuhan daya resistor harus cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan arus rangkaian agar tidak terbakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!